ini disini ada bot nomor 2,5 ini pakai kunci L 2,5 putarnya ke kiri semua ya kalau ngendurin juga disini ada bot nomor 4 dilihat dipasin putarnya ke kiri juga ini ada kunci L juga disini ya nomor 2,5 dibuka juga dan jangan lupa pas sebelum ngisi di angin kosong keadaan kosong itu ditarik dulu ya jadi posisi hamernya sudah tarikan sudah 1500 1700 ya karena sudah panas ditabung jadi nanti kalau ini sudah dingin tinggal dilanjut lagi gitu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial cara servis senapan ya atau bongkar pasang dan ini tak khususkan atau di khususkan untuk orang awam ya karena saya sudah pernah buat dan itu full ya ganti semua dan ada yang kurang paham jadi ini nanti untuk selanjutnya saya akan buat satu-satu contohnya ini ya di khususkan untuk senapan predator ya semua predator kan hampir sama konstruksinya kurang lebihnya yang biasa kayak gini dan ini untuk yang barakuda bagi orang awam yang sudah saya punya ini ya ini ada kebocoran dari tutup mini coupler atau extension valve nya ya ini kemungkinan dari silnya dan juga belum tahu ya bisa dari silnya atau bisa dari yang lain nanti kita bongkar ya oke sebelumnya ini tak kasih tahu dulu untuk kuncinya ini saya sengaja milih kunci yang sederhana dan mudah didapat semua orang ya ini ada kunci disini nyebutnya kunci Inggris yang bisa di setelin ini ini namanya tekiro untuk kunci L ini ada nomor 2,5 enggak harus seperti ini bisa yang kunci L warna gininya itu juga bisa enggak harus yang seperti ini ya 2,5 terus ada ukuran 22 mm ini juga ada nomor tiga ada juga nomor nomor empat dan ini ada seleri ya ini namanya tang seleri tang jepit itu yang bisa di setelin belakangnya cuma bisa dikencengin sesuai barang yang mau dijepit dan juga untuk ini bongkar pasang sil ini saya buat sendiri ya dari jeruji motor dan itu setiap orang mesti ada jeruji motor jeruji payung yang buat hujan itu juga bisa dibuat ya tinggal diruncingin terus dibengkokkan sedikit oke ya oke gitu ya semoga dimengerti di khususkan bagi pemula orang awam biar bisa mandiri nah kalau rumahnya pelosok-pelosok kan ada video tutorialnya nah semoga ini mudah difahami oke langsung saja kita copot dulu ya ini tak copot pakai kunci yang nomor tiga untuk cincinya dulu oke ya sudah copot jangan lupa dikumpulin di sini atas ini juga ada ya pakai kunci L nomor dua oke kalau sudah tinggal dicopot ya ini mungkin akan berbekas sedikit ya tergores-gores cetnya tapi nggak papa oke untuk yang kedua di bagian bawah dulu karena ini harus dicopot tabungnya ini di sini ada bot nomor dua koma lima ini pakai kunci L dua koma lima putarnya ke kiri semua ya kalau ngendurin nah kesini ini juga di sini ada bot nomor empat dilihat di pasien putarnya ke kiri juga sekali lagi ini dikhususkan untuk orang awam ya bagi yang sudah pro ya disimak aja sambil diberi masukan oke ini ada kunci L juga disini ya nomor 2,5 dibuka juga oke dua bot sudah terbuka ya mencopot sudah kalau sudah ini manometer dan coupler ini dicopot juga karena nanti ini akan dibuka oke ya kita buka pastikan untuk posisi angin habis nah ini sudah ada di nol ya karena sudah berkurang ini melalui extra developnya yang keluar angin atau yang harus diganti silnya sampai jumpa yeah yeah Oke sudah ya Nah sekarang tinggal diputar Biasanya saya kayak gini cepit pakai dengkul atau pakai paha terus diputar Oke ini sudah muter tapi yang atasnya aja ini perlu alat bantu ini ya ini berguna berarti untuk kubelnya dipasang Oke di jepit sini ya jangan lupa pakai pengaman biar nggak lecet ini saya pakai karton kardus Oke jangan lupa ini dipasin yang satunya disini ya ini juga berguna kencengin mutarnya ini ke kiri ya sama-sama seperti ngendurin buat jadi muternya ke sini tadi ini ditekan ke bawah yang di ceber Oke ini sudah ya kalau sudah muter koplernya di kendurin atau dicobot lagi ya Nah ini diputar pakai tangan kayaknya sudah kuat Nah betul oke sudah kecopet sambil dicek juga ya Nah ini ada robekan-robekan nanti sekalian diganti oke oke tinggal waktunya bongkar yang bagian ini pakai kunci L nomor tiga ini masuk putarnya sama ya ke kiri juga oke 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 sudah copot nah ini masalahnya bener ya ini disini ada oke 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 udah ketemu tenang aja nanti setiap pembelian unit dari sini itu dapat spare partnya jadi tenang aja meskipun rumahnya dipelosok untuk spare part tersedia untuk kuncinya ini kalau misalnya enggak punya cari di toko perlengkapan alat-alat bangunan ini ada atau pinjem tetangga biasanya punya mesti di setiap daerah ada bengkel dan ini mesti ada di bengkel yang ini ada dipasang nah ini pakai alat pemasang seal hati-hati ya jangan sampai tergores diurut gini sesuai alur apa dreadnya biar aman atau dipasang dari atas ini juga boleh oke kalau sudah terpasang jangan lupa di cek oke aman ya tinggal kita pasang selamat menikmati oke kira-kiranya untuk pengencangnya ya jangan terlalu kencang juga ya karena nanti ini akan sulit kalau mau bongkat lagi di sini kan ada di modif pakai power penuh oke ini sudah dan ini tadi ada cacat ya diganti juga sama seperti tadi kita carikan yang sama oke sudah terpasang jangan lupa di cek juga kalau sudah tinggal dipasang oke jangan lupa di cek juga kalau untuk model mengencangkan ini bisa dibantu pakai tabungnya oke sudah ya kira-kiranya seperti itu dan ini di kita pasang ini dilihat ada bekas ya mana yang mini copper dan mana yang bekas manometer biasanya yang mini copper itu ada sedikit ini rata ya nanti dilihat sendiri untuk bekasnya untuk pemasangan pertama harus tetap pakai tangan ya jangan langsung pakai kunci kalau sudah tinggal di kira-kira 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 tangan satu ya jangan sampai terlalu kencang pakai tangan dua oke oke ini sudah ya ini kita pasang kembali untuk baca masih disini ya ini pakai kunci L2,5 tadi oke depan belakang sudah terpasang ini tinggal dipasang ini pegangannya oke ya sudah terpasang tinggal dipasang serobongnya okearp oke percangnya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati isi angin oke ya teman-teman atau mas bro, mbak bro ini sudah tak pompa tadi dan alhamdulillah oke nah ini sudah 1500 1700 ya karena sudah panas ditabung jadi nanti kalau ini sudah dingin tinggal dilanjut lagi gitu ya untuk tutorialnya untuk ganti dan ini aman sudah tak kasih oli juga atau tak kasih minyak tadi dua-duanya disini dan jangan lupa pas sebelum ngisi di angin kosong keadaan kosong nah itu ditarik dulu ya jadi posisi hamernya sudah tarikan jangan dikasih peluru ditarik aja nah ini kalau sudah terisi kayak gini tinggal dicoba oke mantap ya begitu ya untuk tutorialnya cara ganti shield untuk senapan bara kuda khususnya ya bagi yang punya predator untuk konstruksinya kurang lebihnya sama mungkin beda warna atau beda grafiran ya paling bedanya itu oke sekian dari saya mohon maaf kalau saya ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung beberapa orang yang tidak berkenan namun dimaklumi dan tak doakan yang nonton ini semoga sehat selalu dipanjangkan umurnya ditambah rezekinya ditambah lancar usahanya dan juga dipermudah segala urusannya amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat saya ya mas Afik mantap